Sementara itu pemirsa gelaran malam ta'aruf Musabakotilawatil Quran ke-29 di Banjarmasin selasa malam menyajikan pertunjukan unik. Para kafila dari seluruh Indonesia disuguhkan parade pedagang pasar terapung, perahu hias hingga flyboarding di aliran sungai Martapura. Gelaran malam ta'aruf MTK Nasional ke-29 di Banjarmasin dimeriahkan dengan parade perahu hias yang berlangsung di perairan sungai Martapura Banjarmasin selasa malam. Puluhan pedagang pasar terapung yang menghiasi sampannya dengan hiasan cahaya lampu melakukan parade membentuk formasi bunga teratai. Tidak hanya itu, pagelaran tanglong dengan berbagai hiasan islami di atas perahu bermesin turut memanjakan mata para penonton. Kegiatan ini untuk menyambut para kafilah dari seluruh Indonesia yang datang mengikuti Musabakotilawatil Quran. Pertama kali saya melihat suasana seperti ini. Kalau yang di tempat lain dan kita lihat bawah itu arufnya, tapi di sini karena memanfaatkan sungai rupanya untuk memeriahkan malam ta'aruf MTK ini, tingkat personal. Sangat menarik itu saya lihat dari dinas perhubungan dan dari dinas-dinas yang lainnya menampilkan perahu hias yang bisa kita lihat ini, bisa kita lihat secara langsung. Itu yang membiarkan kami merasa terkesan dengan langsung. Pada momen ini Gubernur Kalimantan Selatan, Sahabirinor, menerima piala Presiden MTK. Menandai dibukanya malam ta'aruf. Gelaran Jukung Hias akan terus ditampilkan selama gelaran MTK ke-29. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainews melaporkan.